Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Di video kali ini, saya mau menjawab pertanyaan kawan-kawan di rumah yang sering sekali menanyakan Bang, bagaimana cara memasang baterai cas pada remote, jadi tidak menggunakan baterai yang seperti ini Biar baterainya awet, dan jika low habis, ini bisa dicas ulang Sepertinya menarik, kali ini saya akan mencoba membuatkan video tutorial Beserta teori lengkapnya, dijamin langsung paham Oke, langsung saja kita eksekusi Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke, jadi untuk bahan utamanya, kali ini saya siapkan satu bahan remote ini Sebagai contoh ya teman-teman, kalian bisa praktekkan teori kali ini untuk remote apa saja Remote TV, remote DVD, remote radio, ataupun yang lainnya, ini bisa Untuk skemanya sebenarnya sama saja Nah, untuk baterai, biasanya menggunakan baterai AA seperti ini Ini baterai yang tidak bisa dicas, jadi ketika sudah habis, ya dibuang Yang direquestkan kali ini, menggunakan baterai charge Kali ini saya contohkan pakai dua baterai charge Ini yang 3,7V, baterai 18650, dan ini adalah baterai MP3, atau baterai HP Ini yang tegangat 5V Yang coklat ini negatif, yang merah ini positif Untuk yang baterai charge 3,7V ini, ini yang negatif Untuk yang bagian atas, yang ini, ini untuk positifnya Saya contohkan dulu, ini pakai baterai yang biasa Pakai baterai biasa, ada dua buah Biasanya pakai dua buah seperti ini ya teman-teman Oke, ini menyala Kalian perhatikan, LED-nya menyala Untuk baterai seperti ini, kalian perhatikan dari jarak dekat Nanti akan terlihat spesifikasi baterainya Ini adalah baterai 1,5V Ini dia spesifikasi baterainya Baterai 1,5V Jadi untuk baterai yang di remote, itu kebanyakan dirangkai secara seri Jadi jika dirangkai seri, 1,5V tambah 1,5V artinya 3V Tapi biar lebih jelas, akan saya contohkan dulu rangkaiannya Kita lihat apakah memang benar ini di seri Saya bongkar dulu Nah, ini sudah saya bongkar Kalian perhatikan, ini ada PCB PCB-nya cuma seperti ini Dan ini untuk rangkaian baterainya Jadi yang bawah ini tidak ada ya teman-teman Ini menyalur ke sebelah sini Jadi positif Di sini negatif Negatif ketemu positif baterai selanjutnya Berarti ini di seri Negatif ketemu positif Dan di sini adalah pin negatifnya Jadi untuk teori yang pertama, kalian sudah bisa dapat gambaran Bahwa baterai dari remote ini kebanyakan dirangkai seri 1,5V tambah 1,5V jadi 3V Inputnya kebanyakan menggunakan 3V ya teman-teman untuk yang 2 baterai di seri Seperti ini Tapi untuk ilmu yang kedua, kalian perlu paham terlebih dahulu Untuk remote ini bisa bekerja di tegangan 1,5V sampai 4V Jadi harusnya bisa dong pakai 1 baterai, karena 1 baterai ini kan 1,5V Jawabannya tentu saja bisa Saya contohkan Begini untuk cara pasangnya Ini mau kalian pasang pada kiri atau kanan, terserah Tapi menyesuaikan posisinya ya teman-teman Ini kan positif Berarti seperti ini Nah, untuk bagian sebelah sini dan sini kan belum terhubung Jadi ini bisa kalian sambung pakai kabel Untuk menyambungkan saja Oke, kurang lebih cara pemasangannya seperti ini Ini cuma contoh ya teman-teman Ini contoh dengan menggunakan 1 baterai Jadi positif, negatif Negatifnya langsung ke sebelah sini Jadi ini tidak perlu menggunakan baterai Karena ini sudah cukup 1,5V ini bisa digunakan untuk menyalakan remote Kalian perhatikan nampak menyala Nah, menyala kan Saya pencet, itu menyala Coba kita tes ke kipas angin Karena ini adalah remote kipas angin Oke, seperti ini remotenya Ini harus saya pegang ya teman-teman Karena belum saya pasang bagian penutup belakangnya Di situ ada kipas, kipas Miyako Coba kita nyalakan Kalian perhatikan, ini bisa menyala Nah, nyalakan Coba kita matikan Hasilnya seperti ini Kita matikan Nah, mantap kan? Jadi ternyata 1 baterai bisa digunakan untuk remote Sekarang langsung saja saya contohkan bagaimana cara memasang baterai charge pada remote Seperti ini Nah, kali ini ada 2 versi Yang pertama, ini tanpa menggunakan modul untuk pengecasan Dan yang kedua, ini dengan menggunakan modul pengecasan Saya contohkan dengan menggunakan modul sekalian ya teman-teman Tapi jika tidak ingin kalian pasang juga tidak masalah Ini fungsinya, biar ketika baterainya nanti habis bisa di charge ulang Jadi baterainya bisa dipakai berulang-ulang kali Tidak perlu ganti baterai baru Untuk modul charge yang saya pakai, ini adalah modul charge TP4056 Dan di sini saya membutuhkan 1 buah resistor ukuran 10 ohm Yang 1.4 Watt atau yang 1.5 Watt, ini bisa Saya contohkan pakai baterai yang 5V ini Modul untuk pengecasannya saya pasang pada baterai Ini saya lekatkan pakai lem tembak Untuk positif baterai, kita solder ke B+, negatifnya ke B-min Kita siapkan resistornya Untuk resistor ini kanan-kiri pemasangannya bebas, bisa dibolak-balik Kita pasang pada out positif di sebelah sini Dengan menggunakan resistor ini, nanti outputnya akan turun Sekitar 3.5 V Untuk negatifnya, saya tambahkan kabel, biar lebih panjang Yang ini saya potong Saya ganti pakai kabel, biar lebih panjang Oke, ini dia cara perakitannya Untuk perakitan, baik itu baterai yang seperti ini atau yang 18650 Sama ya teman-teman, cara perakitannya sama Ini sudah sama seperti 2 baterai yang di CRI Lebih sedikit, sekitar 3.5 V Jadi sekarang tinggal kita pasang pada remote-nya Ini modulnya saya lepas sekalian Yang kiri positif Berarti yang ini positif Nah, ini positif Positifnya ke plus atau yang merah Negatifnya ke sebelah sini, ke min Ini dia untuk cara perakitannya Sangat mudah sekali kan Sekarang tinggal kita pasang ulang Dan kita tes Apakah latihan kita modifikasi kali ini berhasil atau tidak Oh iya, untuk ukuran baterainya Ini menyesuaikan dengan ukuran dari casing remote yang kalian modifikasi ya teman-teman Ini kan terlalu besar Jadi ini cuma sebagai contoh saja Ini remote yang kecil Jadi ukuran tempat baterainya juga kecil Kalau pakai ukuran yang remote besar Itu mungkin pas Ini cuma sebagai contoh Jadi sekarang tinggal kita tes Saya tutup dulu Oke, seperti ini Ini tidak ada baterai yang kecil Jadi baterai kecilnya tidak saya pasang Coba kita tes Apakah berfungsi dengan normal Satu, dua, tiga Nah, mantap sekali kan Menyala Coba pencetannya satu lagi Satunya lagi Dan satunya Menyala semua Artinya alat yang kita modifikasi kali ini berhasil Dan ini mantap Ini adalah cara termudah memasang baterai charge pada remote Jadi jika kalian ingin modifikasi remote pakai baterai charge Bisa menggunakan rangkaian yang saya pakai kali ini Ini ditiru sangat mudah sekali Jika baterainya habis Nanti bisa kalian charge pakai charge seperti biasa Di sebelah sini Tinggal dicolokkan Kalau merah berarti mode pengecasan Kalau warnanya nanti sudah biru Berarti baterainya penuh Tinggal kita cabut Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Mungkin nanti bisa kalian rapikan lagi Ini cuma sebagai contoh Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Terima kasih sudah menonton See you next video Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax